Pemisah pencemaran di aliran Sungai Citarum dapat mempengaruhi usia ketahanan Waduk Saguling yang menjadi salah satu objek vital nasional sebagai unit pembangkit listrik tenaga air. Akibat pencemaran yang terjadi, PT Indonesia Power Unit Pembangkitan Saguling mengaku kerap mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk perbaikan mesin pembangkit. Aliran Sungai Citarum yang tercemar berbagai limbah dari mulai limbah industri, rumah tangga, dan lainnya berpengaruh terhadap kondisi Waduk Saguling sebagai salah satu objek vital nasional unit pembangkit listrik tenaga air. PT Indonesia Power Pembangkitan Saguling mengaku butuh biaya cukup besar saat harus memperbaiki kerusakan akibat pencemaran aliran Sungai Citarum yang bermuara ke Waduk Saguling yang mencemari Waduk Saguling diantaranya limbah industri, sampah, gulma, dan limbah rumah tangga lainnya. General Manager PT Indonesia Power, Bu Yung Arianto mengatakan program Citarum Harum yang disambut baik Presiden Jokowi sangat membantu menjaga usia Waduk Saguling. Hal tersebut karena Waduk Saguling menjadi salah satu objek vital unit pembangkitan listrik di Jawa Barat. Sebetulnya air yang masuk ke Sabri itu air apa sih kira-kira? Bapak tahu ya? Ya, kalau nanti air yang masuk bersih ya alhamdulillah. Tentu kami akan lebih ekonomis di dalam pemeliharaan mesin, kemudian pemeliharaan sampah. Karena kami sebetulnya sudah setiap tahun itu rutin mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk membersihkan sampah, kemudian karena mohon maaf kualitas airnya juga seperti itu kadang juga memberikan masalah yang cukup signifikan di mesin kami. Sehingga Citarum Harum kami memiliki komitmen, membantu, karena kami juga ikut merasakan. Pihaknya pun mengimbau agar masyarakat bersama-sama menjaga usia Waduk Saguling salah satunya dengan menjaga kualitas aliran air yang bermuara ke Waduk Saguling agar tidak tercemar berbagai macam limbah.